Terima kasih, Tuan Blair atas pengertianmu. Karena kesalahanku, Nona Lan Yu terluka, aku merasa sedikit bersalah tentang ini. Setelah mendengar tanggapan Tang Ning, Blair tersenyum, jika memang begitu, mengapa kamu tidak memilihkan hadiah untuknya? Sementara seseorang mencoba memanfaatkan situasi untuk meningkatkan diri, aku yakin sifat toleranmu akan membantu meringankan bebanmu, kecanggungan. Biasanya, fakta bahwa Tang Ning tidak menghadiri acara tersebut adalah masalah pribadinya sendiri. Tapi, agensi Lan Yu memperkuat masalah ini untuk membuat sensasi tanpa malu-malu. Hanya karena para penggemar yang marah tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan berarti Tuan Blair belum melihat semuanya. Bagaimanapun, dia memercayai penilaiannya sendiri. Tang Ning, seseorang yang tahu bagaimana melayani kepentingan orang lain, pastilah seseorang yang mengerti bagaimana dunia bekerja. Selain itu, meskipun dia membuat Tang Ning menunggu selama 2 jam, dia tidak marah. Ini adalah bukti bahwa Tang Ning bukanlah tipe orang yang meninggalkan pekerjaan karena nama panggilan yang sederhana. Jadi, dengan parfum yang diberikan Tang Ning padanya, favoritisme Blair secara alami diarahkan padanya. Bagaimana dengan ini? Karena kamu memberiku parfum spesial, aku juga akan memberimu hadiah. Baru-baru ini, eh merilis wawangian aromaterapi baru yang disebut, Pesona. Hanya ada 10 botol di seluruh dunia. Aku akan bertanya asisten saya untuk membungkusnya dengan baik dan mengirimkannya ke Star AG atas nama Anda. Tuan Blair, itu terlalu mahal. Tang Ning merasa dia tidak pantas mendapatkannya. Sehubungan dengan masalah ini, kami di eh juga salah. Jika staff cukup detail untuk menghubungi manajer Anda sebelum acara dimulai, maka ini tidak akan terjadi. Sejujurnya, tidak adil bagi Anda untuk mengambil semua perlakukan ini sebagai tanda niat baik saya. Karena kita adalah teman, Anda tidak boleh begitu sopan. Terima kasih, Tuan Blair. Blair memandang Tang Ning pada wanita yang tetap tenang sepanjang waktu. Dia memiliki sedikit kekaguman terhadapnya. Dia telah menyaksikan terlalu banyak adegan kacau di masa lalu, jadi ketenangan Tang Ning adalah komoditas yang berharga. Berada di hadapan orang pintar adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Dari saat Tang Ning menyebutkan Lan Yu telah terluka, Blair bermain bersama dan menyarankan Tang Ning untuk memberinya hadiah. Bukannya Tang Ning belum mempertimbangkan untuk melakukan ini. Tapi, dia tidak bisa memberikan hadiah kepada mereka secara pribadi, kalau-kalau Star AG memiliki jebakan yang menunggunya. Jadi, Blair membuat saran untuk mengirim hadiah atas nama Tang Ning, karena hadiah itu tidak datang dari tangan Tang Ning. Jika Star AG memainkan trik apapun, mereka malah akan jatuh ke dalam perangkap Tang Ning. Tentu saja, Blair tidak akan membantunya tanpa imbalan apapun. Karena parfum yang diberikan Tang Ning kepadanya bukanlah parfum biasa dan Blair telah lama mencari formula untuk dirilis ke pasar barat, dia akhirnya menyadari dengan siapa dia ingin berkolaborasi, keluarga Tang. Setelah mengobrol sebentar, asisten Blair muncul, menanyakan instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan hadiah itu. Blair memintanya untuk mengirimkannya hanya dengan nama Tang Ning di atasnya. Tang Ning, bisakah kamu memberitahuku alasan sebenarnya mengapa kamu tidak menghadiri acara tersebut? Sepertinya, Blair tidak percaya dia sengaja absen dari acaranya. Tang Ning berpikir sejenak sebelum menjawab, Jujur, itu karena saya baru saja masuk dengan agensi baru dan belum melakukan kontak dengan manajer baru saya. Ada beberapa masalah dengan komunikasi. Saya minta maaf soal itu. Jadi ternyata, kamu bahkan tidak menyadari kejadian ini, namun kamu memutuskan untuk melindungi agensi dan manajermu. Tang Ning mengangkat gelas anggur merahnya dan dengan lembut mengetukkannya ke gelas milik Blair, itu hanya berhasil karena Tuan Blair mengerti. Keduanya terus mengobrol seperti teman baik selama beberapa waktu. Namun, saat malam tiba, Tang Ning menerima panggilan telepon dari Moting, di mana kamu? Aku akan menjemputmu. Aku masih dieh. Oke, aku akan kesana dalam 10 menit. Moting menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Dia tidak menginstruksikan Luce untuk mengantarnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menjemput istrinya secara pribadi. Melihat Tang Ning berbicara pelan di telepon, Blair tersenyum, pacar. Tang Ning menggelengkan kepalanya dan dengan lembut memutar rambutnya. Dengan suara lembut dia menjawab, Kekasihku. Kekasihku. Kata-kata itu keluar secara alami dari mulut Tang Ning, karena dia telah mengatakan sebelumnya, dia tidak akan menghindarinya. Tentu saja, kata-katanya mengejutkan Blair sejenak. Jarang seorang model terkenal mengungkapkan hubungan pribadinya kepada orang lain, apalagi mengakui mereka sudah menikah. Bukankah, Dot kau takut aku akan mengungkapkannya? Tidak, jawab Tang Ning lugas. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengungkapkannya, jadi aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Kamu memang pintar, Blair memujinya dengan tulus. Tapi istriku lebih pintar darimu. Tang Ning tersenyum tanpa membantahnya, karena dia mengerti, di hati setiap orang, kekasih mereka seperti dewa. Sama seperti bagaimana, baginya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Moting. Sepuluh menit berlalu dengan cepat, Moting tiba di lantai bawah dieh. Setibanya di sana, dia langsung diantar ke ruang VIP. Blair akhirnya bisa bertatap muka dengan kekasih Tang Ning. Sejujurnya, dia cukup terkejut. Dia terkejut bahkan sebagai seseorang dari luar industri hiburan, dia tahu, pria dihadapannya seperti raja yang tidak terjangkau. Dia adalah seorang bujangan yang membuat semua selebritas wanita terpesona. Namun disinilah dia, sebagai kekasih Tang Ning. Moting memandang Tang Ning yang sedang berbaring di atas meja dan menatap Blair dengan penuh tanda tanya. Blair tertawa ketika dia menjelaskan, toleransi alkohol istri Anda tidak terlalu baik, Jangan khawatir, sekretaris saya juga ada di kamar bersama kami. Saya pikir saya akan menjelaskan jika Anda salah paham. Tapi, aku penasaran, apakah kamu benar-benar kekasihnya? Blair curiga. Karena Tang Ning telah mengakuinya secara terbuka, bagaimana tanggapan CEO Hairui? Bagaimana sikapnya terhadap Tang Ning? Belum lama berselang. Setelah mendengar kata-kata Blair, dahi Moting yang tegang akhirnya sedikit melunak saat dia dengan lembut menyapukan tangannya ke kepala Tang Ning. Dengan suara tenang, dia menjawab, Aku, kekasihnya. Aku harap kamu bisa melindunginya. Moting dengan lembut menganggupkan kepalanya pada pria itu sebelum membawa Tang Ning keluar dari eh. Wanita ini benar-benar tidak memiliki toleransi alkohol sama sekali. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika dia mabuk lagi di depan pria asing. Mungkin karena Tang Ning bisa merasakan ketidaksenangan Moting, dia perlahan membuka matanya dan melingkarkan lengannya di leher Moting. Ting. Jika kamu melakukan ini, bagaimana aku mengemudi? Huh. Hati Moting benar-benar meleleh. Bagaimana dia bisa marah? Aku tidak mabuk. Aku hanya berpura-pura. Moting tersenyum tanpa sepengetahuannya dan membantunya duduk tegak. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, ayo kita mengobrol di rumah, kita mungkin akan difoto di sini. Tang Ning terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berbicara. Hari ini, aku membuat jebakan untuk Lan Yu. Aku merasa itu mungkin agak terlalu kejam. Kamu sudah terlalu murah hati padanya, jawab Moting. Saya khawatir suatu. Hari saya tidak akan memiliki simpati sama sekali. Itu adalah konsekuensi yang harus dia hadapi, meskipun dia berusia 16 tahun, dia tetap harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Bab 122, besok. Mari kita lihat bagaimana dia dihancurkan menjadi pasta. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir, jika dia tidak berbalik dan bersikeras menggunakanku. Maka aku tidak punya pilihan. Tang Ning memeluk Moting sambil bergumam, dia sedikit lelah. Moting memperlambat mobil dan dengan lembut menepuk kepalanya sehingga dia bisa beristirahat dengan nyaman di pundaknya. Jika dia salah, maka dia salah. Ketika orang melakukan kesalahan, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Tang Ning menggosokkan kepalanya ke bahu Moting dan berhenti berbicara. Dia masih terganggu oleh kata-kata yang dia katakan sebelumnya tentang menjadi kekasihnya. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar tertawa. Apa itu? Tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa hidup kita saat ini, sudah pas. Setelah berbicara, Tang Ning dengan lembut mencium leher Moting. Dia kemudian membungkus tangan Moting dengan tangannya. Lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Moting menoleh ke Tang Ning dan dengan lembut mencium pipinya, kamu adalah harta terbaik yang pernah kutemukan. Dan kamu adalah hartaku juga. Dimanipulasi oleh tindakan belas kasihan Lan Yu, diskusi online tentang Tang Ning berangsur-angsur menjadi semakin intens. Namun, masih ada beberapa suara yang menentang. Lagi pula, dengan status Tang Ning saat ini, tidak masuk akal baginya untuk menargetkan model kecil. Jadi, para penggemar Tang Ning langsung menuduh Lan Yu menciptakan sensasi. Tentu saja, karena tuduhan ini, Lan Yu sekali lagi mulai menangis, mengakibatkan kegemparan di kalangan penggemar dari kedua belah pihak, serta penonton. Malam itu, Star AG menerima hadiah Tang Ning untuk Lan Yu. Setelah melihat hadiah itu, manajer Lan Yu menyeringai, bahkan ada kartu yang terpasang. Sepertinya Tang Ning benar-benar mewaspadaimu. Lan Yu mencemoh, tapi masih melirik dengan penuh minat. Tang Ning tidak tahu malu. Aku tidak pernah membayangkan Tang Ning akan benar-benar bertindak sesuai. Dia bahkan melakukan sesuatu untuk menguntungkan musuhnya. Manajer Lan Yu adalah pria jangkung dan kurus yang sudah lama tidak berada dalam perannya. Itu jelas hal yang bodoh untuk dilakukan. Lan Yu mengeluarkan botol dari kotak kado dan menginstruksikan asistennya untuk menemukan sesuatu yang tidak begitu menyenangkan untuk dimasukkan ke dalamnya. Dia kemudian mengedipkan mata pada manajernya. Inilah yang sebenarnya dikirim Tang Ning kepadaku. Dia ingin memberiku peringatan. Mata manajernya terbuka lebar. Dia tiba-tiba merasalan Yu cukup menakutkan. Apakah dia benar-benar baru berusia 16 tahun? Kamu sudah menuai keuntungan dari situasi ini dan Tang Ning bahkan mengirimimu hadiah. Bukankah seharusnya kamu berhenti saat kamu berada di depan? Seluruh Tianyi dijatuhkan oleh Tang Ning. Apakah menurutmu dia benar-benar takut padamu? Lan Yu menoleh ke manajernya dengan ekspresi mengejek. Bagaimana kamu bisa menjadi manajerku jika kamu begitu pengecut? Jika Anda yakin saya tidak memenuhi standar Anda, jangan ragu untuk berbicara dengan presiden dan gantikan saya. Setelah manajernya berbicara, dia meninggalkan ruang tunggu Lan Yu. Di usianya yang baru 16 tahun, gadis ini sudah tahu cara membuat rencana melawan orang lain. Ketika dia memikirkannya, dia memang menakutkan. Lan Yu memperhatikan saat manajernya pergi dan mendengus jijik. Jadi bagaimana jika itu Tang Ning? Aku masih sangat kecil, bukankah publik akan tetap melindungiku? Setelah berbicara, Lan Yu mengambil botol wewangian dan berkata kepada asistennya, ambil foto semua ini, taruh di internet dan katakan Tang Ning mengirimkannya. Kepadaku, asistennya seumuran dengannya. Setelah mendengar instruksi Lan Yu, dia sedikit terkejut. Tapi, Tang Ning benar-benar mengirim. Masyarakat tidak peduli tentang kebenaran, mereka hanya ingin hiburan dan air mata. Lan Yu mengangkat bahu tidak setuju sebelum mengangkat kakinya untuk menendang asistennya. Cepat, lakukan. Asistennya menahan tendangan itu dan menahan amarahnya saat dia menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Tentu saja, Lan Yu memanfaatkan fakta bahwa dia masih muda, berpikir dia bisa terus menggunakan Tang Ning untuk menciptakan hype dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi, hal-hal tidak selalu begitu ideal di dunia nyata. Tang Ning telah memberinya kesempatan terakhir, tetapi dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia melewati agensinya dan secara impulsif memposting secara online tentang bagaimana Tang Ning mengiriminya tipuan untuk memperingatkan dan memprovokasi dia. Dia kemudian mengklaim bahwa dia ketakutan dan mulai menangis. Kali ini, para netizen meledak dalam kemarahan. Mereka mengira Tang Ning benar-benar tidak melepaskan seorang anak. Sudah cukup buruk dia mempermalukan Lan Yu, namun di sini dia menggunakan metode mengerikan seperti ini untuk membalas dendam. Dia telah bertindak terlalu jauh. Posting itu dibuat di tengah malam. Pada saat ini, Tang Ning tertidur lelap ketika dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Lan Si. Dia telah menelepon untuk memberitahu dia tentang apa yang terjadi secara online. Tang Ning membebaskan dirinya dari pelukan Mo Ting dan mengeluarkan ponselnya. Frasa menghina seperti, Tang Ning tersesat, sel asteris T Tang Ning, be asteris Tec Tang Ning, ada di mana-mana di internet. Ini karena mereka percaya dia telah menindas seorang gadis muda, yang baru berusia 16 tahun. Insiden, mini Tang Ning, meningkat. Mo Ting terbangun oleh gerakannya saat dia duduk. Setelah melihat keributan online, dia memeluk Tang Ning saat hatinya sakit. Sudah waktunya untuk bergerak. Setelah semua ini, apakah kamu masih berpikir dia pantas mendapat kesempatan? Toleransiku tidak setinggi itu, jawab Tang Ning. Dia dengan lembut mendorong Mo Ting pergi. Tidurlah dulu. Aku harus membalas telepon Lan Si. Jangan khawatir. Aku berjanji, besok Lan Yu akan menghilang dari pandangan kita. Mo Ting menghela nafas sambil memeluknya, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan dan menelepon. Dia hanya ingin duduk di sini dan memeluknya dengan tenang. Tang Ning tidak punya pilihan, dia tahu Mo Ting ingin menemaninya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah mengungkapkan senyum lembut saat dia menekan nomor Lan Si. Aku sudah melihat intinya. Lan Yu ini tampaknya sangat arogan, kata Lan Si dengan marah dari sisi lain telepon. Besok aku akan berbicara dengan CEO Star AG dan meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Atau, aku akan membuat mereka sadar, bukanlah ide yang baik untuk menantang artis dari Cheng Tian. Masalah ini, aku bisa mengatasinya sendiri. Tang Ning menjawab dengan tenang, kamu tidak perlu berbicara dengan CEO Star AG. Setelah mendengar ini, mata Lan Si berbinar dengan pancaran rasa ingin tahu, fakta bahwa Tang Ning mengatakan dia akan menangani masalah itu sendiri, membuat Lan Si bertanya-tanya bagaimana dia bisa bangkit kembali dari situasi ini. Jadi, dia menjawab dengan bersemangat, baik, jika kamu masih belum menyelesaikan masalah ini besok, aku perlu menggunakan metodeku. Tidak dibutuhkan. Jika Lan Si turun tangan, tanda tangan Tang Ning dengan Cheng Tian akan terungkap dan keterkejutan mereka untuk Yang Jing dan yang lainnya akan dimanjakan. Karena mereka sedang bermain game, mereka harus memainkannya perlahan, mereka tidak bisa mengungkapkan kartu kemenangan mereka dengan mudah. Tidak ada gunanya melakukan itu untuk Lan Yu. Yang terpenting, dia masih meminta Mo Ting untuk mendukungnya. Bahkan Mo Ting tidak ikut campur, seolah-olah dia membutuhkan bantuan Cheng Tian. Kalau begitu, aku akan menunggu pembaruanmu. Omong-omong, apakah Zihau sudah menghubungimu? Ya, dia punya, tapi, Presiden Lan, karena dia tidak mau menjadi manajer saya, saya tidak berpikir Anda harus memaksanya, jawab Tang Ning Lugas. Masalah yang diciptakan oleh prasangka dan kesombongan An Zihau telah menghabiskan begitu banyak energinya untuk memperbaikinya sehingga dia benar-benar tidak menginginkan manajer kelas atas ini lagi. Beri dia kesempatan lagi. Presiden Lan, aku akan pergi. Tang Ning menghindari permintaannya. Adapun Lan Yu, hadiah hari ini dikirim oleh Blair dari Eh. Jadi, besok, mari kita lihat bagaimana dia dihancurkan menjadi pasta. Bab 123, melakukan perjuangan terakhir. Popularitas Lan Yu berkembang pesat, karena di mata publik, dia adalah korban yang tak dapat disangkal. Di usianya yang baru 16 tahun dia sudah mencari nafkah, tetapi karena kata-kata, mini Tang Ning, dia akhirnya dikucilkan dan dipermalukan. Dengan terungkapnya, insiden hadiah, diskusi panas pun terjadi secara online. Beberapa reporter bahkan menyatakan mereka akan bergabung untuk menemukan Tang Ning dan menuntut dia memberikan permintaan maaf yang rincin atau mereka tidak akan berhenti mengganggunya. Mereka yang lebih lemah memang pantas mendapatkan simpati, tapi, simpati ini tidak boleh diperlakukan sebagai alasan untuk melakukan apapun yang diinginkan seseorang. Jadi, saat ini, ketika keadaan menjadi yang terburuk, Tang Ning menginstruksikan Long Jie untuk mengeluarkan pernyataan. Dia mengakui bahwa dia memang memberikan hadiah untuk Lan Yu. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam sekejap, kata-katanya menyebabkan keributan. Tang Ning benar-benar membuat pengakuan, dia mengaku telah memberikan hadiah kepada Lan Yu. Semua orang mengira Tang Ning pasti sudah gila. Dia tidak menyangkal apapun, meminta maaf atau melakukan PR. Sebaliknya, dia mengaku memberikan hadiah kepada Lan Yu. Sementara netizen menghinanya, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa ini pasti batas IQ-nya dan level X-nya yang sebenarnya sekarang telah terungkap. Sementara itu, orang-orang yang memarahinya menjadi sangat agresif. Mereka tidak mengerti mengapa Tang Ning mengaku memberikan hadiah tetapi tidak akan meminta maaf. Ini hanya menyeberburuk situasinya. Hal-hal seperti ini, dari sudut pandang orang-orang di industri, bahkan jika itu benar, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Bagaimana orang bisa mengakui hal seperti ini? Tidak ada yang mengerti mengapa Tang Ning melakukan apa yang dia lakukan, termasuk Star Age dan Cheng Tian, satu-satunya orang yang percaya padanya adalah pria yang menonton berita dengan dagu ditopang di tangannya, Mo Ting. Bahkan Lu Che, yang telah melihat serangan balik Tang Ning sebelumnya, mau tak mau berkeringat gugup untuknya. Lan Yu telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendorong Tang Ning ke titik tidak bisa kembali, namun Tang Ning rela jatuh ke dalam perangkapnya. Lu Che menatap Mo Ting dengan bingung, dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun perhatian. Jadi, dia mau tidak mau bertanya, Presiden, mengapa Nyonya melakukan ini? Apa hasil penyelidikanmu terhadap Lan Yu? Aku akan memilikinya di mejamu malam ini, Lu Che dengan cepat menjawab. Setelah melihat Mo Ting mengangguk setuju, dia terus menanyainya, Presiden, saya pikir Anda memiliki kepercayaan pada Nyonya. Mengapa Anda masih Nyonya memiliki satu, titik lemah, dia terlalu penyanyang. Serangan baliknya cukup untuk menyelesaikan tujuannya. Tapi, hal yang ingin aku bantu dia, adalah untuk menyelamatkannya dari masalah di masa depan. Dengan kata lain, Tang Ning ingin menghapus ketidakbersalahannya dan menghancurkan Lan Yu. Sedangkan Mo Ting ingin melangkah lebih jauh dan memastikan bahwa Lan Yu tidak akan pernah pulih. Titik-titik-titik. Tentu saja, segera setelah pengakuan Tang Ning dirilis, kesombongan Lan Yu semakin meningkat. Dia bertekad untuk menanamkan citra dirinya yang menyedihkan ke dalam benak semua orang. Jadi, Star Age merilis pernyataan atas nama Lan Yu sebagai tanggapan atas Tang Ning. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan peduli tentang seberapa parah Tang Ning menyakiti Lan Yu dan akan memaafkannya. Maafkan dia. Penonton mulai meninggalkan komentar, menyarankan dia berhenti menggunakan nama Mini Tang Ning dan bahwa dia 100 kali lebih cantik dari Tang Ning. Mereka juga merekomendasikan agar dia menjauh dari jalan menjadi tiruan. Mereka percaya dia memiliki prospek yang lebih baik daripada Tang Ning. Sementara itu, ada netizen yang mengkritik karakter Tang Ning. Mengklaim dia lebih buruk dari seorang gadis berusia 16 tahun. Mereka mengklaim dia memiliki temperamen buruk. Di antara mereka yang mengkritiknya adalah kepribadian media sosial yang terkenal yang mengumpulkan daftar selebritas yang ingin Tang Ning tersesat. Secara online, segala bentuk omelan sedang marak. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas eh, pria yang berdiri di hadapan Tang Ning beberapa hari yang lalu, sedang melakukan wawancara. Dia diminta untuk mengungkapkan pemikirannya tentang Tang Ning. Blair sudah mengklarifikasi semuanya kepada staffnya sebelumnya, jadi, dia hanya berkata, anak-anak zaman sekarang sangat perhitungan. Media tercengang. Mereka merasa kata-kata eh persis seperti yang dipikirkan semua orang dan mengira dia mengacu pada Tang Ning. Bisakah Anda memberi tahu kami alasan Anda memikirkan hal ini? Media dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka terus menanyainya. Pertama, eh sebelumnya telah merilis pernyataan mengklarifikasi kesalahpahaman dengan Tang Ning. Dia sangat tulus dan datang ke sini secara pribadi untuk meminta maaf. Dia juga dengan jelas menjelaskan mengapa dia absen dari acara kami. Ini awalnya masalah pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi, kita semua di sini di eh, tidak tahu apa yang ditangisi Nonalan. Mendengar tanggapan Blair, media kembali tercengang. Benar, ini awalnya masalah pribadi Tang Ning, mengapa Lan Yu mulai menangis. Kedua, setelah Nonatang absen dari acara eh, Nonalan segera pulang dan mulai mengeluh. Bagaimana dia tahu Nonatang menentangnya? Murni berdasarkan asumsi. Apakah dia tahu asumsi subjektifnya akan melempar Tang Ning ke garis tembak? Apa yang Anda ingin orang yang tidak bersalah jelaskan? Yang kamu lihat hanyalah seorang anak berusia 16 tahun yang menyedihkan. Bagaimana dengan orang yang dijebak? Para reporter saling memandang, mereka sepenuhnya dipimpin oleh rumor tanpa melihat sesuatu dari sudut pandang Tang Ning. Tentu saja, eh menyimpan senjata pamungkasnya untuk nanti, mereka belum mencapai klimaks. Blair tidak bodoh, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan publisitas gratis untuk eh. Seolah-olah dia akan melepaskannya dengan mudah. Alasan dia membiarkan eh terlibat dalam insiden itu adalah karena, selain membantu Tang Ning, dia juga ingin memanfaatkan situasi untuk menyebarkan nama eh ke lebih banyak orang. Dia pasti akan membantunya. Adapun bagaimana, dia harus memikirkan tentang cara apa dan dengan cara apa. Begitu eh membagikan pendapat mereka, Star Age dan Lan Yu meledak dalam kemarahan. Mereka segera menanyai eh dan menyuruh mereka untuk tidak mencampur adukan benar dan salah. Mereka juga mengatakan kepada eh untuk tidak membantu Tang Ning melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dengan memfitnah seorang gadis berusia 16 tahun. Kata-kata yang tepat dari Star Age adalah, kebenaran sudah ada di hadapan kita, namun pihak lawan. Masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Kali ini, eh tidak mau repot mengeluarkan pernyataan, mereka langsung menjawab secara online, surga sedang menonton dan karma ada. Bahkan jika Anda ingin membuat hype, Anda harus memiliki garis bawah. Saya akan memberikan Nona Muda satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, kita harus melihat buktinya. Lihat buktinya. Bukti apa? Eh sebenarnya menggunakan kata bukti untuk menunjukkan bahwa Lan Yu tidak memiliki garis bawah. Keributan online meningkat sekali lagi. Penonton tiba-tiba tidak bisa memutuskan siapa yang harus dipercaya. Beberapa orang mengklaim eh hanya menciptakan hype, sedangkan yang lain menganggap eh memberikan contoh yang baik dan berbicara dengan fasi, pasti benar bahwa mereka memiliki bukti. Lalu, ada orang yang penasaran dengan bukti yang dibicarakan eh. Seperti ini, ketenaran eh meningkat secara dramatis. Tentu saja, Star Age telah melakukan langkah yang mengerikan dengan menggunakan reputasi mereka sendiri untuk bertaruh pada Lan Yu. Terutama karena eh mengklaim bahwa mereka memiliki bukti. Bukti apa yang mungkin mereka miliki? Bahkan Tang Ning mengaku memberiku hadiah. Lan Yu menyatakan keraguannya, dia merasa eh pasti berbohong. Ini pasti tipuan yang dimainkan Tang Ning agar dia bisa sembuh. Apakah dia benar-benar berpikir dia masih punya kesempatan? Bab 124, apakah dia tidak merasa malu? Jadi, Star Age menjawab dengan, Bukti. Kami akan menunggu dan melihat. Orang baik tidak akan pernah tunduk pada kejahatan. Melihat tanggapan ini, wajah Long Jie berkerut jijik, Lan Yu benar-benar punya wajah. Apakah Star Age disihir? Bagaimana mereka bisa bermain bersamanya? Tang Ning menggelengkan kepalanya dan mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Semakin banyak masalah yang dia hadapi, semakin tenang dia. Dia tidak peduli tentang hal lain. Yang dia tahu hanyalah, semakin banyak Lan Yu melemparkannya, semakin mudah baginya untuk melepaskan rasa bersalah yang dia rasakan. Lagi pula, menentang seorang anak membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, Dot dia tidak lagi merasa bersalah sedikitpun. Dia sudah seperti ini pada usia 16 tahun, seberapa jauh dia akan pergi ketika dia bertambah tua. Tes-tes, Tang Ning tetap diam. Dia memiliki segalanya di telapak tangannya. Sementara itu, permintaan publik agar eh mengungkapkan buktinya semakin keras. Pada saat yang sama, Star Age menolak untuk melepaskan klaim mereka bahwa Tang Ning menindas seorang anak berusia 16 tahun. Tidak peduli apa kata orang, mereka dengan tenang mempertahankan pendirian mereka untuk melindungi artis mereka. Blair adalah orang yang pandai, dia tahu bagaimana memahami waktu yang tepat. Karena Star Age ingin berdiri di garis tembak, maka dia tidak akan menahan diri. Jadi, eh mengumumkan mereka akan membuat pidato penjelasan sederhana dan media dipersilakan untuk datang mengajukan pertanyaan. Blair memutuskan untuk secara pribadi berdiri di depan semua orang dan menyampaikan pidato ini. Sementara itu, Lan Yu sedang duduk di ruang tunggunya, mengayunkan kakinya dengan santai saat dia menikmati pijatan asistennya. Dia tidak tahu krisis sedang menimpanya. Suara penutup kamera bergema di aula saat wartawan dengan bersemangat mengambil foto Blair. Mereka tidak percaya eh benar-benar telah membuat kekacauan antara Tang Ning dan Lan Yu. Tuan Blair, dari sudut pandang apa Anda memberikan pidato penjelasan ini? Dan apa alasan dukungan Anda yang tak tergoyahkan untuk Tang Ning? Apakah karena Anda memiliki kesepakatan tidak senonoh dengannya? Mendengar pertanyaan reporter tersebut, Blair langsung menunjuk pria tersebut dan menginstruksikan asistennya. Reporter ini, tuliskan namanya untuk saya. Setelah ini selesai, mintalah pengacara saya mengirimkan surat kepadanya. Dengan kata-kata ini, seluruh ruangan terkejut saat mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah membayangkan Blair akan sekejam ini, sejak awal. Saat ini, izinkan saya menjelaskan mengapa saya yang memberikan penjelasan. Itu karena semuanya dimulai dari acara eh dan kami sudah memahami kebenarannya. Hanya karena netizen tidak bisa mengecualikan kebenaran, apakah itu berarti dengan mengungkap kebenaran itu secara otomatis berarti kita telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Sebagai label parfum terkenal, eh memiliki garis bawah dan prinsip tersendiri. Terhadap orang yang berniat buruk. Poin kedua saya, yang juga merupakan alasan utama mengapa saya di sini hari ini adalah sehubungan dengan semua rumor tentang Tang Ning mengintimidasi Lan Yu. Dari tempat saya berdiri, semua yang saya lihat adalah kemurahan hati Tang Ning dalam memaafkan Lan Yu, tidak peduli seberapa dia menggunakan dia untuk menciptakan sensasi. Dia mengakui bahwa Lan Yu masih muda dan belum mengembangkan nilai yang benar. Dia juga percaya bahwa jika Lan Yu melakukan sesuatu yang salah, dia harus dimaafkan. Tuan Blair, bahkan Tang Ning telah mengakuinya memberi Lan Yu hadiah. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Dia mengakuinya karena dia memang memberinya hadiah. Namun, dia menolak untuk meminta maaf karena hadiahnya tidak seperti yang diklaim Lan Yu. Sebagai korban, mengapa dia harus meminta maaf? Blair membalikkan pertanyaan kembali pada wartawan. Bagaimana kamu tahu hadiah Tang Ning bukan seperti yang diklaim Lan Yu? Perlahan-lahan, pertanyaan mencapai klimaksnya dan mereka sampai ke poin utama. Semua orang mengira Blair hanya keluar sebagai bantuan, dari mana dia akan mendapatkan bukti. Mereka menunggu untuk melihat permainan apa yang dia mainkan. Saat ini, Blair tidak mengecewakan. Bagaimana? Karena hadiah Tang Ning dikirim secara pribadi oleh Eh. Tang Ning dan staffnya bahkan tidak menyentuhnya. Hadiah itu datang langsung dari gudang Eh dan kartunya disiapkan oleh salah satu manajer kami. Bahkan orang yang mengirimkannya adalah salah satu staff kami. Jika Anda melihat foto yang diposting Lan Yu secara online, Anda dapat dengan jelas melihat di sudut kanan bawah kotak hadiah, ada logo Eh. Anda juga dapat membandingkan tulisan tangan di kartu hadiah dengan milik manajer kami. Yang terpenting, kami memiliki kamera keamanan di Eh. Jika Anda ingin melihat rekaman kami mempersiapkan dan mengirimkan hadiah, saya dapat memberikannya kepada Anda. Dengan semua bukti ini, apakah Anda masih percaya Tang Ning menggertak Lan Yu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tang Ning datang beberapa hari yang lalu untuk memberi kami permintaan maaf dan penjelasan mengapa dia tidak menghadiri acara tersebut. Jadi, Eh mengeluarkan pernyataan gencatan senjata. Pada saat ini, Lan Yu sudah berkeliling mengklaim bahwa Tang Ning mengecualikannya dan menolak untuk berbagi panggung dengannya. Meskipun Tang Ning di fitnah, dia tidak pernah mencoba untuk membalas. Dia bahkan memberikan wewangian edisi terbatas yang saya berikan padanya secara langsung kepada Lan Yu. Dia merasa bersalah karena membuat Lan Yu salah paham. Dan begitulah akhirnya Eh mengirimkan hadiah atas namanya. Namun, hal yang paling membuatku terkejut adalah, Nona Lan Yu, kau telah mengambil hadiah itu. Namun kau dengan sengaja menukar isinya dan memanipulasi publik untuk menciptakan sensasi. Kamu tahu netizen akan mendukungmu, jadi kamu dengan kejam melemparkan Tang Ning ke garis tembak. Jika ini adalah kesalahan kecil, Dot itu tidak masalah. Tapi, hatimu sangat jahat, Dot itu benar-benar keterlaluan. Setelah berbicara, Blair menunjukkan semua bukti di layar di belakangnya. Ini termasuk rekaman video dari hadiah yang sedang disiapkan dan dikirim. Dia bahkan, mengundang saksi di atas panggung untuk menjelaskan seluruh proses dengan jelas. Tidak ada yang percaya bahwa hadiah yang diklaim Lan Yu berasal dari Tang Ning, sebenarnya bukan berasal darinya. Dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Tang Ning bahkan bukan orang yang mengirimkannya. Selama seluruh proses, dia bahkan tidak menyentuhnya. Dengan ini, niat Lan Yu menjadi jelas. Beraninya dia memberikan hadiah palsu kepada publik dan mengklaim bahwa Tang Ning mengiriminya peringatan. Ini benar-benar lelucon. Apakah dia tidak merasa malu? Jelas dia menciptakan semua hype. Bukannya orang-orang dia sengaja menjebaknya. Mereka tidak punya alasan untuk itu. Kemarahan online sekali lagi tersulut. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal menjadi seperti itu. Semuanya telah terbalik dan Lan Yu menerima pukulan langsung. Kalau begitu, mengapa Tang Ning tidak menjelaskan semuanya? Tang Ning mengirimkan hadiah dengan niat baik, itu adalah permintaan maaf yang sederhana. Namun, seseorang dengan hati licik memutuskan untuk mengambil keuntungan darinya. Jika eh tidak terlibat dalam insiden ini, seberapa buruk Tang Ning akan terus divitnah. Sementara dia berjuang untuk membela diri, kalian semua, termasuk netizen, menerkamnya seperti serigala, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi, kenapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri kenapa? Para reporter tercengang, karena ekspresi mereka menjadi gelisah. Bab 125, daftar hitam selamanya. Pada usia 16 tahun, anak ini memiliki hati yang jahat. Pada usia 16 tahun, anak ini membuat semua orang bermain di tangannya. Pada usia 16 tahun, anak ini memanfaatkan fakta bahwa dia masih kecil dan melakukan apapun yang dia inginkan di industri hiburan, mengaduk-aduk drama, lagi dan lagi. Nada suara Blair menjadi lebih kuat dan kejam dengan setiap kalimatnya. Wajah para wartawan memerah karena malu, ketika Blair mencela mereka, andai saja mereka bisa menggali lubang dan bersembunyi. Saya bukan dari industri hiburan dan saya tidak mengerti bagaimana itu beroperasi. Tapi, sehubungan dengan hadiah ini, karena eh terlibat, saya pasti harus keluar untuk menghapus kesalahpahaman. Saya menolak untuk membiarkan orang yang tidak bersalah mengambilnya, menyalahkan. Nona Lan Yu, saya tidak hanya menemukan ada yang salah dengan karakter Anda, saya juga merasa ada masalah dengan orang-orang yang memberi Anda bimbingan. Ini termasuk agensi yang melindungi Anda. Yang mereka tahu bagaimana melakukannya hanyalah berbicara besar untuk mengesankan orang. Mereka mengambil keuntungan dari ketenaran orang lain untuk meningkatkan diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadari ketika mereka telah berlebihan. Mereka bahkan hampir menghancurkan seseorang. Blair berbicara dengan penuh emosi saat dia mengungkapkan perasaannya terhadap apa yang telah dilakukan Lan Yu. Akhirnya, dia merasa telah melepaskan semuanya dari dadanya, sejak kita sampai pada titik ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal lagi. Mini Tang Ning Pantatku, apakah Tang Ning model Star AG? Menurutmu hak apa yang kamu harapkan dari Tang Ning untuk membantu meningkatkan salah satu artismu? Kamu bahkan mencoba memaksanya untuk tampil di depanmu sehingga kamu dapat menggunakan dia untuk membuat hype. Dan ketika dia tidak muncul, kamu mengklaim dia picik dan menggertak yang lemah. Di mana nilai-nilaimu? Jika Anda pikir Anda begitu dermawan, mengapa Anda tidak menempatkan kata, mini, di depan nama Anda dan memberikannya kepada seseorang untuk digunakan? Jika orang itu mengambil nama Anda untuk ikut serta dalam kegiatan ilegal, jika mereka mengambil nama Anda nama untuk melakukan kejahatan dan mencuri, apakah Anda masih yakin dengan keputusan Anda? Bisakah Anda tetap bahagia, jika Anda tidak bisa melakukannya? Bagaimana Anda bisa mengharapkan Tang Ning melakukannya? Ya, Lan Yu baru berusia 16 tahun. Tetapi jika seorang anak berusia 16 tahun melakukan kejahatan, apakah mereka tidak salah? Ketika kejadian ini pertama kali dimulai, saya terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu jahat di dunia ini yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk? Yang terburuk, orang ini baru berusia 16 tahun. Semuanya saya katakan hari ini atas nama seluruh Eh. Sejak saat ini, tidak ada perusahaan mitra atau anak perusahaan Eh yang akan berhubungan dengan Lan Yu. Izinkan saya menyatakan bahwa nama ini akan selamanya berada di daftar hitam kami. Yang terpenting, kami hanya mengakui satu Tang Ning, tidak ada perbedaan ukuran. Blair bersemangat dan setiap kata yang keluar dari mulutnya tegas. Sepertinya dia mengucapkan kata-kata ini setelah mencapai batas kemarahannya. Kata-kata yang keluar dari hatinya. Dia menggunakan bukti definitif untuk menamparkan wajah Lan Yu dan Star Age. Dia juga mengejutkan netizen dan mencemoh media. Setelah berbicara, Blair menoleh ke media dan membungkuk menandakan akhir dari pidatonya. Dia meninggalkan wartawan penyebab masalah yang berdiri dengan bingung di dalam ruangan. Mereka dikejutkan oleh kebenaran, Tang Ning tidak menindas Lan Yu. Sebaliknya, Lan Yu telah menggunakan Tang Ning untuk menciptakan hype. Hasil seperti ini benar-benar mengejutkan semua orang. Tamparan Blair datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Ruang tunggu Star Age. Lan Yu masih tidak menyadari kejadian yang terjadi saat dia bermain dengan botol wewangian di tangannya. Tidak lama kemudian, Direktur Seniman Star Age membuka pintu, meraih Lan Yu dan menamparkan wajahnya. Modelnya telah dipukul. Apakah Lan Yu tertabrak? Staff berkumpul di sekitar pintu dan mengintip ke dalam dengan usil. Tapi, mereka terintimidasi oleh tatapan tajam di mata sutradara. Namun, di sini dia menggunakan hadiah ini untuk menciptakan sensasi. Lan Yu merasa dia tidak pantas ditampar saat dia menutupi pipinya dengan satu tangan sambil menanyai Direktur, apa yang memberimu hak untuk menamparku? Dan untuk alasan apa kamu melakukan ini? Coba lihat sendiri. Direktur melemparkan tabletnya ke Lan Yu agar dia bisa menghadapi konsekuensinya sendiri. Lan Yu menatap tablet itu dengan rasa ingin tahu. Topik populer tentang bukti eh ada di mana-mana di internet. Ternyata, hadiah yang dia terima dari Tang Ning, sebenarnya dari eh. Jangan pernah berpikir untuk menyalip Tang Ning. Bahkan jika kamu punya waktu seratus tahun, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Bukankah manajermu mencoba membujukmu untuk berhenti saat kamu di depan? Beraninya kamu berbicara kembali dengan angkuh. Apakah Anda senang sekarang karena seluruh agensi turun bersama Anda? Direktur tidak menutup-nutupi kata-katanya karena saat ini secara online, orang-orang mengutuk Star Age dan Lan Yu. Seperti itu, Lan Yu terlempar ke titik tanpa penebusan tanpa Tang Ning bahkan harus muncul atau membuang energi. Tapi, apakah semuanya benar-benar hanya kebetulan? Memang, percayalah pada Tang Ning untuk bertahan dalam ujian waktu, pelacur berusia 16 tahun ini terlalu jahat. Aku tidak percaya aku bahkan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Melihat Lan Yu yang penuh skema membuatku tiba-tiba merasa seperti sudah tua. Aku benar-benar harus sujud padanya, sujud pada ketidakberdayaannya. Beberapa hari terakhir ini, semua yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan Tang Ning. Melihat betapa parahnya Tang Ning dihina, aku merasa sedikit bersalah. Tang Ning? Tang Ning? Maaf kami semua meminta maaf padamu, Mini Tang Ning. Dia benar-benar mengecewakan. Tang Ning? Maaf. Tang Ning? Kami salah. Kami sekarang tahu bahwa kamu adalah korban sebenarnya. Setelah bukti terungkap, wajahnya ditampar dan netizen keluar untuk meminta maaf kepada Tang Ning. Namun, Lan Yu tidak memberikan tanggapan, dia akhirnya takut. Pada saat ini, dia jatuh ke lantai yang sedingin es dalam ketidakberdayaan. Seluruh internet ditutupi dengan komentar marah. Isi komentar ini sangat keras, bahkan lebih buruk dari apa yang dialami Tang Ning sebelumnya. Tang Ning sudah menemukan hinaan yang sulit dicerna, apalagi seorang anak berusia 16 tahun. Namun, tidak ada yang mengasihani atau bersimpati padanya, karena dia pantas mendapatkannya dan memintanya. Lan Yu dan asistennya sendirian di ruang tunggu yang kosong. Lan Yu tiba-tiba berbalik dan menyalahkan asistennya dengan marah, Kaulah yang memposting foto itu, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mendengar kata-kata Lan Yu, asistennya ketakutan. Dia tahu apa yang dimaksud Lan Yu, dia ingin dia yang disalahkan. Asistennya mencibir sambil melemparkan tas kulitnya ke lantai, aku berhenti. Setelah berbicara, asistennya berjalan keluar. Namun, tepat ketika dia meninggalkan gedung, sebuah mobil putih berhenti di depannya. Duduk di dalam adalah pria tampan yang menyegarkan. Masuk, kamu adalah, aku adalah manajer Tang Ning. Nama keluargaku adalah An. Asisten Lan Yu tidak mengerti apa yang mungkin diinginkan pria ini darinya. Tapi, memikirkan tindakan Lan Yu, dia secara impulsif membuka pintu mobil An Zihau dan melangkah masuk. Keduanya menghilang dari pintu masuk Star Age. Kamu, kenapa kamu datang mencariku? Saya di sini untuk membantumu. Seorang Zihau berkata sambil mengemudi, Saya yakin Star Age berencana membuat Anda menanggung semua kesalahan. Beginilah cara mereka selalu menangani hal-hal di industri hiburan. Lagi pula, apakah lebih buruk mengorbankan artis atau asisten biasa? Terima kasih telah menonton!